Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena menonton video ini. Channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share. Tinggalkan komen Anda di video-video saya. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info dari Agenda Daily. Ucapan Hamzah Bahas Usul Undi Percaya, Perangkap Anwar Zahid. Ucapan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika membahas usul undi percaya terhadap Perdana Menteri ke-10 di Dewan Rakyat, menyebabkan alih parlimen di pihak kerajaan di NPH kepanasan. Sambil mengucapkan tanya di atas ucapan itu, bekas timbalan Ketua UMNO Bahagian Putrajaya Datuk Tun Faisal Ismail Aziz menyifatkan ucapan Hamzah yang juga MP Larut, memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakannya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi serta Pakatan Harapan. Tun Faisal juga berpendapat kenyataan Hamzah yang memetik laporan media Itali mengatakan Anwar adalah Perdana Menteri Malaysia pertama pengamal homoseksual sepenuhnya menyebabkan penyokong kerajaan tidak senang duduk. Demikan juga apabila setiausaha agung perikatan nasional itu membangkitkan isu Zaid yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang bertentangan dengan semangat reformasi serta janji pihak dalam melawan rasuah. Tanya Ketua Pembangkang dalam satu ucapan telah membuatkan PM10 disabitkan dengan amalan homoseksual dan jenayah liwat yang memalukan. TPM Hoi Hoi Ya Hoi dilantik bertentangan dengan semangat reformasi dan janji-janji Pakatan Harapan untuk melawan rasuah katanya dalam kenyataan. Tun Faisal berkata Hamzah juga berjaya mengetengahkan amalan tidak demokratik melalui perjanjian persefahaman yang bertentangan dengan Perlembagaan Negara Amalan Demokrasi serta Seksyen 124 Kanun Keseksaan. Menurutnya pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar kini sedang mempraktikkan amalan menyengat kebebasan bersuara yang bertentangan dengan manifesto PH dan amalan demokrasi. Katanya Anwar juga masih terperangkap dalam mentaliti pembangkang dan jalanan yang bermain persepsi dalam soal dana RM600 bilion dan dana perjadian sedangkan dia juga adalah Menteri Keuangan manakala bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul kini berada dalam kabinet kerajaan PHBN. Hamzah berjaya mengakibatkan dua haiwan liar, lotong, dan monyet panas bontot menjerit-jerit dan meloncat-loncat kata Tun Faisal. Sekian info hari ini. Terima kasih.